Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube Kakak Aznan Nah, pada video kali ini udah keliatan banget ya Ini ruangan apa? Ya betul banget, ini ruangan kuliah ya Dan posisinya ini lagi mau ujian Lihat muka-muka muridnya itu pada tegang Tapi kenapa yang tengah itu ceria banget ya Kayaknya nih yang tengah persiapannya oke banget Malamnya udah belajar Terus udah ngerti materi ujian yang akan diujikan nanti Nah, sedangkan teman-temannya ini keliatan pada surprise banget Apalagi tuh ngeliat profesornya ya Ini dosennya itu udah pake kacamatanya tebal banget Nah, ini pak dosen udah siap membagikan soal ujiannya Ya, ini anak-anak ini soal-soalnya dibagikan ya Nah, ini satu persatu dibagikan mulai dari ujung Kertas-kertas ujian mulai dibagikan pokoknya ekstratek ya Biasanya gitu kan kalau ujian di sekolah ataupun di universitas Kalau teman-teman kalau mau pada ujian Malamnya itu pada belajar atau nggak Atau ngandelin teman buat nyontek Hayo siapa di sini Kalau yang lagi ujian nggak belajar malah nyontek ke temannya Jangan ya pokoknya Kalau mau ujian kita persiapkan dulu sebelumnya Agar nanti pas ujian kita bisa mengerjakan soal ujiannya Dengan tenang dan tentunya bisa menjawab soal dengan benar Nah, ini kelihatan ya Yang baju kuning itu gelisah banget Dia kayaknya nggak bisa ngerjain soal ujian Terus dia berusaha bangun-bangun gitu Dan berusaha nyontek ke temannya itu si yang pakai kacamata Terus si kacamata sadar kalau dia dicontekin Kamu jangan nyontek ya Kamu harus mengerjakan soalnya sendiri Nggak boleh itu nyontek Pokoknya nggak baik kata si kacamata ya Tapi tetap aja tuh si baju kuning tidak menyerah Karena dia benar-benar nggak bisa ngerjain soal ujiannya Nah, lo ketahuan kan sama pak dosen Pak dosen mukanya udah merah gitu Marah si baju kuning pun ketakutan Hei kamu jangan nyontek Coba ngerjain soalnya sendiri Karena belum tentu hasil nyontekannya itu benar Oh iya pak, iya pak Aku berusaha mengerjakan soal ini sendiri Nah, pokoknya pak dosennya tuh kelihatan marah banget Pokoknya dia nggak terima Kalau ada sisma sisunya yang nyontek Atau siswa-sisunya gitu nyontek ya Pokoknya jangan ditiru ya teman-teman Kalau ada siswa yang kayak gini Yang suka nyontek ke temannya Atau bawa contekan Nah, kira-kira itu yang sebelahnya Itu yang baju putih Kelihatan anteng banget ya Oh, ternyata dia bawa contekan dong Dia buka contekannya di bawah meja Dan dia lancar banget ngerjain soalnya Dikira dia bisa Dikira dia belajar Ternyata ya Kira-kira dosennya tau atau nggak Dan si kacamata sih tetap anteng ya Wah, ternyata Disamperin dong sama dosennya Dan kaget banget Terus ke belakang ada dosennya Akhirnya tuh ketahuan Kamu yang nyontek Yang dia kaget tuh Sampai mukanya Bengong gitu Shock Terus diambil tuh kertas copekan Hah, rasain Makanya temen-temen Jangan berani-berani ya Kalau lagi ujian bawa contekan di kelas Bisa atas pokoknya tuh Lihat dosennya Marah banget Hah, diambil kertasnya Terus dibuang langsung Ketepasan Digulung-gulung Dan ini tadi kertasnya besar banget Duh, berani banget Jangan ya Nah, nah, nah Ini udah Waktunya udah hampir Mau selesai ya Siapa yang udah selesai Boleh dikumpulkan ke depan Gitu kata dosennya Dan si kuning masih tetap menyerah Tidak menyerah dong Dia bolak-balik aja Cari celah Buat nyontek Karena dia bener-bener Tak bisa ngerti soalnya Kelihatan tuh Dia mukanya senang Tuh bisa Dapet contekan rahasia Nah, si dosen pun Tetap melias ya Dan Kelihatan marah banget itu Dan si kuning Gak ada kapok-kapok Walaupun dia takut Dia gak menyerah Nah, biasanya Kalau nyontek kayak gini tuh Udah pasti Dapet nilainya berapa Coba Pasti dapet B Nah, si kacamata udah selesai Nah, dia langsung dikumpulin aja Bener Cepet-cepet dikumpulin Daripada dicontek Gini sama si mbak kuning Dan mbak putih juga Stres tuh Dia bengong Gak ngerjain soal Apa-apa Aduh Akhirnya Nah, si kuning pun Ikut dikumpulkan tuh Gak tau Udah dia Udah selesai semua Apa belum Dicek lagi sama pak dosennya Oke, udah selesai Nanti dinilai Tunggu ya Dan si kuning pun Berharap Dia bisa Menyelesaikan Soal-soal ujiannya Itu hasil Contekannya Itu bener ya Dan terakhir Si mbak putih nih Mbak putih Yang bawa contekan Ternyata Kayaknya dia itu Gak selesai ya Karena tadi kan Keburu ketahuan Kalau dia bawa contekan Tapi gak apa-apa lah Kumpulin dulu aja Dan Pak dosen Langsung ngecek ya Jawaban dari Siswi-siswinya itu Langsung dinilai Dan dia Shock dong Kaget Tadi yang terakhir itu Jawaban dari Mbak putih ya Langsung dikasih nilai Dan ternyata Dapat nilai D Udah pasti Kalau dapat nilai D Harus mulang Pelajaran itu Dan harus ujian lagi Di semester berikutnya Rasain Makanya Jangan suka pada nyontek Pokoknya itu Hukuman buat Yang suka nyontek Keliatannya Si Mbak putih Ternyata ini Dapat jawabannya Si mbak kuning ya Padahal tadi Yang terakhir Ngumpulkan Mbak putih Gak apa-apa Ini bener Si mbak kuning Diacak kali Tadi sama dosen Dinilainya ya Dan mbak kuning pun Kecewa gitu ya Mukanya Gak ada sumberingah-sumberingahnya Kesel gitu Terus dia pergi deh Terus siapa lagi Yang dipanggil Kira-kira Nah Dinilai lagi Ini Lembar jawaban Siapa ya Dan ekspresi dosennya Ini kayaknya Lembar jawabannya Si mbak putih deh Dan ternyata Dia dapat nilai D Juga dong Mbak putih Langsung murung deh Udah pasti Kamu mah dapat nilai D Soalnya Udah ketahuan Nyontek Ketangkap basah Malah kertasnya Malah di Langsung dibuang dong Saking keselnya Padahal kan Biasanya Suka dilihatin Ke orang tua gitu ya Kalau kertas hasil ujian Lalu Kertas yang terubah Kamu dimarahin Dihama orang tua kamu Dan terakhir Si mbak kacamata Mbak kacamata sih Sumberingah-sumberingah Dia senang dipanggil Dan ternyata Dia dapat nilai A Senang banget Oke teman-teman Terima kasih Sudah nonton video aku Sampai jumpa Di video aku berikutnya Bye-bye Ciao